Tau siyah saya judulnya adalah pintar bersyukur. Bagaimana mencarikan orang menjadi pintar bersyukur? Kiat yang pertama, agar kita pintar bersyukur yang pertama adalah iqtirof. Al-iqtirofu bin ni'mah. Fa'innan ni'mata minallahi kullah. Semua kita akui, semua kita jujur dan ikhlas mengakui. Kalau kita ingin orang yang pintar bersyukur kepada Allah, maka kita harus mengakui bahwa semua nikmat yang kita miliki adalah bersumber dari Allah. Alhamdulillah. Coba sama-sama dulu. Alhamdulillahirrabbil. Bapak Ibu yang sehormati dan dirahmati oleh Allah, maka kita diajari oleh baginda Rasulullah SAW. Di waktu pagi dan sore selalu berzikir, Allahumma ma'asbahabi min ni'matin. Kalau di sore hari, Allahumma ma'amsabi min ni'matin. Allahumma ma'amsabi min ni'matin aw bi'ahadin min kholkika. Famingka wahdaka la syarikalak. Falakalhamdulakasyukur. Kita diajari oleh Rasulullah setiap pagi, supaya menyebutkan, mengingatkan kita. Ya Allah, tidak ada nikmat yang menimpaku di pagi hari. Kalau pagi, kalau sore, Ya Allah, tidak ada yang menimpa diriku dari nikmat, kecuali di sore hari ini bersumber darimu, Ya Allah. Itulah yang diajarkan oleh Pak Bupati dengan kita. Insya Allah, bahwa nikmat 11 tahun ini, bukanlah kehebatan Bapak Ibu semuanya, tapi beneran pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang galak membuat kita jadi sombong itu, sering membuat kita jadi sombong, kita ngaku bisa dewe itu. Makanya Piraun itu, Piraun kemarin bertemu aku dua bulan yang lewat. Hampir ku tangani budaya itu kemarin. Nian aku. Lalu di Mesir, aku baru dari Jordan kemana itu, lima negara. Aku lihatlah Piraun. Piraun, aku bilang, kau yang ngaku-ngaku Tuhan. Kata aku bilang, ku tabuk kau. Kata kawan-kawan, lama hati Pak Ustadz. Kau ku bilang ngaku Tuhan, kau tak pacar berenang. Kau bilang, Piraun. Memang dia bisa membuat piramida. Dia bisa segalanya. Sendal dia pun sendalnya dari mas. Semua hebat. Tapi ternyata Piraun lupa, kalau dia belum bisa berenang. Makanya matinya teberak, kata orang Palembang. Teberak itu apa? Tenggelam. Aku dulu pertama kali masuk Palembang, menyebutkan teberak. Salah sebut aku. teberak. Aku bilang, lain artinya. Ya lidah Medan kan? Lidah Medan masuk Palembang. Aku duduk di sana, pernah makan kelepon. Kelepon. Tertipu juga saya Pak Bupati. Kapan ku makan kelepon itu? Tebelan dua, mercak kena hidungku. Adalah mati ku melawan makanan Sumatera Selatan ini. Akhirnya ku ambil yang kedua, ku masukkan sekaligus. Mati kau, tekurung kau. Aku bilang. itu dulu. Aku belum mengerti, Pak. Onde, onde. Ya, onde, onde. Sebenarnya pengkulu dengan Medan sama. Onde, onde juga namanya. Bapak Ibu yang sehormati dan dirahmati oleh Allah. Fir'aun, karena melihat dirinya cukup, melihat dirinya hebat, dia mengira itu dari dia semuanya. Akhirnya dia mengaku Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang paling hebat. Hei, ternyata. Kalah dengan tongkatnya Nabi Musa. Hati-hati ya. Yang kalau masih ada yang sombong-sombong di sini, balik dari sini jangan sombong lagi ya. Melok bupati baik. Tawadok. Sampai bingung waktu tadi, mana yang ustad, mana yang pencerama, mana bupati ini. Aku bilang tadi kan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang sehormati dan dirahmati oleh Allah. Sekarang kalau saya tanya, apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Ini rombongan angkatan laut. Saya bilang kalau cerama di sana. Banyak-banyak bersyukur dengan Allah. Kalau Allah tidak menurunkan hujan, maka tidak akan ada sungai. Kalau sungai tidak ada, maka tidak akan ada julah lalurannya ke dalam satu muara namanya laut. Kalau tidak ada laut, kata gawe rombongan itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Apa yang diangkat lautnya, kata? Tapi untuk mengamankan laut itulah Bapak, Alhamdulillah dibuat angkatan laut. Tidak usah dibahas lagi yang sebelah nomor tiga, Tidak usah angkatan darat. Kalau tak kata daratan pulau itu apa? Ada TNIAD. Tidak ada. Dokter gigi, kalau dia yakin bahwa semua rezeki itu dari Allah sumbernya, maka dia sekadar insya Allah tawadok. Kenapa? Untung Allah menciptakan gigi dengan penyakitnya. Kalau gigi tidak ada penyakit, tidak ada dokternya. Ini saya pernah dicabut. Cabut baik. Tiga ratus ribu, apalagi nalang. Tambah mahal itu. Sekarang saya ingat, Ibu-Ibu, mahal gigi atau mahal kawat gigi? Jawab, Ibu-Ibu. Kalau bisa menjawab, lanjut ceramah ini. Kalau langsung doa balik gitu. Aku mau ke linggau lagi. Mahal gigi atau kawatnya? Nah, Alhamdulillah. Ibu mau taruh di mana kawat itu? Kalau tak kawat gigimu. Sekarang saya tanya lagi, Bapak-Bapak. Bapak-Bapak, mahal jam atau mahal tangannya? Sehat kamu. Alhamdulillah. Pantas masih dipakai oleh Bupati kalian di sini. Ibu-Ibu, kira-kira mahal gak kalung atau mahal lehernya? Jadi kalau kau tak punya kalung, kau usah bersedih. Istri saya, saya bilang, Dek, aku belikan kau kalung yang lebih besar. Dia bilang, jadilah bang, biarpun kalung kecil masih punya leher katanya. Oh, baru aku sadar ternyata kalung lebih mahal. Leher lebih mahal daripada kalung. Mau ditaruh di mana kalungnya? Kalau gak ada lehernya, Ibu-Ibu. Terpaksalah kau bawa-bawa begini kalungnya. Alhamdulillah. Saya tanya, siapa yang memberikan kita leher? Siapa yang memberikan mata? Siapa yang memberikan semua kehidupan ini? Allahu Akbar. Siapa yang membuat bumi ini? Siapa yang membuat langit? Jadi wajar kalau kita murka kadang-kadang Allah. Ketika kita punya sesuatu, kita lupa dengan Allah. Saya memberikan jam dengan Bapak. Atau memberikan HP. Ini HP. Langsung cerita kemana-mana. Ini HP ini dari Ustaz Asibuan. Tapi, tapi sampai saya sekarang bertemu, Bapak Ibu belum pernah menelepon saya dengan HP itu. Kira-kira marah gak saya? Marah saya. Kau bawa-bawa kemana-mana. Kau sombongkan. Tapi ternyata kau gak pernah berkomunikasi dengan saya. Begitulah ketika kita dapat nikmat Allah. Kita lupa dengan Allah. Kawan-kawan polisi ini bisa jadi polisi ini kan karena nikmat Allah juga. Karena langkahnya masih tegak begini. Kalau langkahnya ini, langsung pensiun kamu Pak Abu. Aku yang memenakin pensiunnya Pak. Disuruhlah penggerak bendera. Upacara. Satu. Satu. Bagus ini. Satu. Oke soal. Tidak ada backnya. Pitnya, pitnya. Baik. Nah laju hilang pikiran aku itu. Begitulah saya kalau cerama kadang-kadang. Kalau ada gangguan lupa saya. Kemarin ada anak kecil umur 4 tahun. Saya waktu di Prabu Muli cerama. Ada lari-lari begini. Saya doakan. Kau bilang anak ini mudah-mudahan jadi anak besar. Jadi orang besar nanti. Alhamdulillah. Kabul doa saya. Sepuluh tahun habis itu aku bertemu dengan buddha itu. Besak buddha itu langsung. Cerdas, cerdas. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya kecerama di Kalimantan. Ada ibu-ibu ngomong dengan saya. Ustaz Asibuan ceramahnya enak ya katanya. Dapat iman, dapat ilmu, dapat hiburan pula. Cuma sayang katanya terlalu cepat ngomongnya. Maaf bu, bukan ngomongku yang cepat. Otak kau lambat datang. Gue bilang. Memang banyak sekarang orang yang error-error itu. Sudah balik ke rumah baru senyum dewi. Dia ada yang betul. Bahasa Inggrisnya. Tell me. Bapak ibu yang sehormati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah penggerak bendera begini. Apa yang sang-sang? Hormat. Pada sang saka meraputi. Hormat gerak. Kira-kira masih dipakai enggak pak? Jadi, siapapun kita sebenarnya jadi apapun. Harus mengakui. Wallahi, kehebatan kita semua itu bersumber dari kekuasaan Allah. Betul? Maka tadi bacaannya kata Rasulullah. Tidak ada nikmat yang menimpa diriku ya Allah dan orang lain di waktu pagi ini. Kecuali bersumber darimu. Ustaz Asibuan masih dipakai orang itu. Karena lidahnya masih naik turun-naik turun begini. Kalau sudah ceramah begini. Bapak-bapak, ibu-ibu begini. Tapi enggak ada suaranya. Saya yakin besok langsung alumni saya. Alumni Ustaz namanya. Kelihatan memang senyum dan ketawa kita. Tapi itulah hakikat kita. Sekarang saya tanya. Siapa yang memberikan kita panca indera? Siapa yang memberikan kita rambut? Ada kawan aku. Enggak tumbuh-tumbuh rambutnya. Padahal sudah tua. Bahasa Arabnya Al-Botako. Ada kemarin orang datang dengan saya. Ustaz Asibuan. Ya. Saya biarpun miskin. Saya katanya rumah saya kecil. Tapi disini katanya ada enam ratus juta disini. Kenapa saya bilang enam ratus juta? Saya baru pulang dari Singapura. Ini dioperasi. Dipasang pens. Berapa aku bilang? Enam ratus juta. Ya Allah. Enam ratus juta. Cuma ditaruh disini enam ratus juta. Jalan. Enam ratus juta. Eh Bapak Ibu. Enam ratus juta. Sekarang bagaimana yang bisa begini-begini ini? Begini-begini bisa. Berarti miliaran Ibu. Alhamdulillah. Subhanallah. Ada pula yang ngomong dengan saya. Ustaz disini ada dua ring. Dua cincin. Ini saya kemarin dua ratus juta. Allahu Akbar. Saya bilang. Begitulah dahsyat nikmatnya Allah dengan kita. Saya ingin awal di waktu bersyukur ini. Mudah-mudahan setiap orang diantara kita ikhlas dan tulus. Bahwa sehebat apapun kita semua bersumber dari Allah. Betul? Jadi kalau ada orang merasa tinggi langsung sombong. Itu gak tahu dia nikmat pendek. Orang tinggi itu kalau pelapon robo tertimpo duluan. Benar. Tapi kalau bengkulu banjir pasti yang pendek juga tenggelam duluan. Alhamdulillah. Makanya jangan pernah saling mencaci. Betul? Ada yang putih melihat orang yang hitam. Hebat kau. Ini hitamnya kau. Yang hitam jangan dicaci. Dia menang di malam hari. Orang yang hitam itu insolah tidak akan masuk udara. Karena menyatu dengan udara. Tidak masuk angin dia. Dan orang yang hitam tidak akan digigit nyamuk di malam hari. Karena dikira nyamuk dulur kandungnya. Tidak tega dia untuk menggigitnya. Tapi coba lihat. Yang kurus dengan yang hitam. Semua ada pemberian Allah. Alhamdulillah. Yang kurus kalau angin kencang memang melayang duluan. Yang gemuk kalau lewat pintu yang kecil pasti tijepit juga duluan. Begitulah nikmat kita. Maka yang dibawa insolah acara hari ini. Bagaimanapun siapapun kita. Kita sama semuanya di mata Allah. Alhamdulillah. Maka saya bangga melihat ada kiai kita. Ada para ustadz. Ada tentara. Ada polisi. Ada orang tua kita yang sudah berjuang untuk kita. Sama kita semua. Tidak ada hebatnya kita kalau tidak ada orang lain. Betul tak? Jadi kalau ada orang berjuang untuk kita. Jangan kita caci ya. Boleh jadi kita bahagia. Karena ada orang yang lain berjuang untuk kita. Saya tidak mungkin punya anak kalau tidak punya bini. Tapi lihat anak saya itu dari beliau ini. Mekati itu Alhamdulillah. Semuanya hasil buang. Padahal dia yang mandungnya. Dia yang melahirkan. Dia yang mensukan. Dia yang besarkan. Aku yang dapat. Tapi hebatlah dia melahirkan. Tak paca sehebat. Aku cerama. Aku hebat cerama. Aku tak paca melahirkan. Bapak Ibu. Makanya ada lagu kami. Kau yang mulai. Kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji. Kau yang mengingkari. Kau yang mencuci. Aku yang ngotori. Dijawabnya pula istri saya. Abang yang mencari. Aku yang ngabisi. Laju! Makanya saya biarpun Ustadz. Tapi properti juga tadi Pak Bupati. Itu bini. Paca kita dari cerama baik. Kita cerama. Belum tentu dikasih wong kadang-kadang. Ini baik belum tahu. Kita ada ongkos atau tidak balik. Ya. Saya alhamdulillah kalau cerama. Di mana-mana ikhlas. Tidak pernah saya mikirkan amplop dengan isinya. Panitia yang mikirkan itu. Tapi yang paling penting kan. Kita dalam berdakwa dalam hidup ini. Yang penting kita yakin kepada Allah. Betul? Sekarang saya tanya. Siapa yang menurunkan air hujan? Siapa yang membuat batu bara di dalam perut bumi? Siapa yang memberikan rezeki dengan kita? Makanya yang sudah S1, S2. Apalagi Kiai, Ustadz. Masih ragu-ragu. Masalah rezeki kebangatan itu. Ya. Mohon maaf ya. Ini harus saya kupasin. Karena banyak orang kadang-kadang. Ragu dengan Allah. Awas S.A.G. Dokter Andus MPDI puluh. Mulai pening dewe. Aku kemarin mau jadi dokter juga. Tapi enggak bisa jadi dokter. Sudah saya coba. Berat S3-nya Pak. S3, T1, B1, B1, B1. 25 ribu aku bayar. Memperat. Berat Pak. Bapak Ibu yang sehormati dan dirahmati oleh Allah SWT. Tapi yang paling penting pengakuan. Ketika kita punya ilmu, itu pun adalah dari Allah. Ketika kita punya jabatan, jabatan dari Allah. Sekarang saya tanya. Siapa yang memberikan jabatan? Tentunya izin Allah. Ada yang kepingin jadi pejabat, tak jadi-jadi. Ada yang tidak kepingin tapi jadi. Ada yang kepingin pejabat yang hebat tapi baru jadi pejabat bermasalah. Ada yang tak bermasalah-masalah. Saya kemarin di Palembang ini sudah seribu sepanduk. Tersebar di kota Palembang dari murid-murid. Dua khas. Khas Nuri dan khas Sibuan. Mereka kepingin saya jadi wali kota. Aku bilang potongan sudah ada jahitannya yang tak katik. Itu dari masyarakat. Tapi saya bilang kalau Allah yang ngasih enggak ada yang sulit bagi Allah. Tapi kalau Allah mencabut, yang hebat pun bisa tercabut. Betul? Makanya boleh enggak mencari jabatan? Boleh. Boleh enggak jadi polisi? Boleh. Boleh enggak jadi tentara? Boleh. Boleh jadi orang kaya? Boleh. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Enak kaya atau enak miskin? Jawab dulu. Enak kaya atau enak miskin? Ya Allah yang sudah menjawab, kaya akan lah Ya Allah. Yang tak menjawab, aku tak tanggung jawab Ya Allah dengan buddha itu. Enak kaya atau enak miskin? Ini Allah yang mata bakahnya. Siapa? Pangeran baik tahu, baru tiga tahun tak audio. Kalau pangeran tiga tahun bisa menjawab, kaya lebih enak daripada miskin. Bagaimana yang 30 tahun tak baca itu? Berarti bermasalah hidupmu. Ya Allah mudah-mudahan yang kaya-kaya ini bisa berangkat umroh dan haji nanti. Kalau bisa. Ada lagi cara habis saya nanti ya. Ada pembagian piala, ada makan juga tumpeng ya. Alhamdulillah, aku suka nih. Mulai dari sana tadi saya lihat tumpeng kalau ini. Sampai mikir aku tadi, yang mana bagian aku ini? Begitu tadi. Ibu, saya berani ngomong karena sudah kelihatan. Pernah saya trauma, ceramah di suatu masjid. Lima ribuan yang hadir. Saya bilang, jangan ada yang pulang sebelum ditutup doa. Dan jangan dibagikan snek sebelum ditutup dengan doa. Kata ketua masjid, Ustaz Asibuan memang tidak ada snek malam ini katanya. Haram malu, aku langsung bali aku. Aku lah ngomong aduh, tetunya terkati sneknya. Habis acara langsung bali aku, Pak. Bahasa Arabnya, al-macak wal-macak. Bahasa Palembang, macak-macak namanya. Bapak ibu yang saya hormati, saya tanya lagi. Boleh tidak jadi orang kaya? Boleh tidak jadi orang terkenal? Boleh jadi pejabat tidak? Boleh jadi pimpinak, boleh jadi kapolres tidak? Boleh jadi dandim tidak? Boleh jadi presiden? Tapi satu cuma titipannya, kembalikan kepada Allah. Maka untuk beribadah kepada Allah. Ternyata dakwah seperti Ustaz Suhaimi ini, dengan Ustaz-Ustaz yang lain ini, seperti saya ini, lebih enak berdakwah dengan Pak Bupati. Pak Peri ini kalau ada sekali tanda tangan saja. Selesai. Bangunan masjid 25x30. ACC beliau. Bertemulah rombongan Pak Suhaimi dengan semua ukiya-ukiya sebungkulu. Rapatlah untuk membuat masjid. Alhamdulillah 5 tahun, tak jadi-jadi. Yang satu datang bawa buku kitab kuning. Yang satu bawa pensil. Yang satu bawa kertas. Mak jelas, kata orang Pak Lembang. Mak jelas. Pak Tentara, saya pernah di masjid. Saya datang sholat terlambat. Pas saya datang terlambat, itu ada lima orang anak lari-lari di masjid. Saya bilang, diam, diam, diam. Sholat. Saya ngomong begitu, masih lari-lari. Tidak lama dari situ, kawan-kawan kita tentara, pakai seragam beliau ini. Langsung anak yang lima yang lari-lari itu, langsung diam. Diam, diam, diam. Sholat, sholat. Ada tentara. Allah. Oh, dalam hati ku lemak juga. Jadi tentara, jadi polisi. Asal untuk berdakwah. Amin. Ya Rabbal. Subhanallah. Bapak ibuku yang sehormati dan dirahmati oleh Allah. Untuk itu, yang pertama ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua jujur mengakui apa yang kita miliki semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ketika kita kaya harta dari mana? Ketika kita punya jabatan, jabatan dari mana? Ketika kita punya insya Allah suami dan istri dari mana? Dari Allah. Begitulah seterusnya. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Siapa yang menciptakan kita ibu-ibu? Bagus. Kemarin anak esli saya tanya. Siapa yang menciptakan kita anak-anak? Bapak dengan mama katanya. Memang agak error rombongan anak-anak itu. Kurang secanting lah. Bapak ibu yang sehormati dan dirahmati oleh Allah. Yang kedua. Biar kita menjadi hamba Allah yang pintar bersyukur. Maka kita harus letakkan semua nikmat Allah itu di dalam ridho dan cinta Allah. Alhamdulillah. Saya suka tadi mendengarkan sambutan Pak Bupati tadi. Tahun ini kita buat istigosa dan ceramah. Allahu Akbar. Tidak mendatangkan artis. Tapi kalau boleh saya berdoa juga ini continue ya. Amin. Bukan karena baru-baru ada kita musibah. Karena memang bapak ibu yang sehormati apa yang dibuat hari ini. Insya Allah diridhoi oleh Allah. Ngomong pula Pak Gunawan kemarin. Eh enak saya katanya. Kalau melayani ustaz daripada melayani biduan. Benar nih. Kalau karena kuaduh. Kalau biduan kau lalantak. Biduan itu. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau begitu. Allahu Akbar. Bapak ibu yang sehormati dan dirahmati Allah. Wad'ussey'i fi ridho. Menyetakkan sesuatu itu dalam ridho Allah. Kan itulah namanya syukur. Ketika kita punya mata. Mata yang bersyukur kepada Allah. Kalau punya telinga-telinga yang bersyukur. Ini kadang-kadang bapak ibu badan lah sudah 65 kilo. Umur sudah 60 tahun. Berangkat ke masjid pun tak kuat badannya. La'azam di masjid. Hayya alas-salam. Dijawabnya pula dari rumah. Lajulah. Hanya sekedar kadang-kadang solat subuh aja enggak kuat. Hanya sekedar melipat tangan ini begini enggak mampu. Padahal wallahi kata Allah. La yukallifullahu nafsan illahu sa'ah. Bapak ibu yang sehormati dan dirahmati oleh Allah. Di sini juga banyak yang belum bersyukur dengan mata. Aku yakin masih banyak yang belum bisa baca Quran di sini. Apa yang aku tunjuk satu-satu orangnya. Eh penampilan mah hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alamah. Alif lamim. Kata gurunya kuatkan dikit. Alamah. Kata kawan sebelahnya. Alapapa. Ternyata mamanya dengan papanya. Dulu pertama kali saya 92 membuat pesantren kilat. Pertama kali dari Palembang. Akhirnya menjadi contoh di Indonesia. Tidak lama berangkat haji saya. Penghargaan dari gubernur. Itu anak-anak saya suruh baca. Bacanya apa? Tosima. 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 Kata kawan sebelahnya. Lorena. Oh mobil Tosima waktu itu. Sedang baru keluar mobil Tosima. Ya. Untung tidak masuk ALS juga. Ya Allah. Subhanallah. Baca. Tosimim. Bacanya. Tosima. Ya mudah-mudahan yang belum bisa ngaji juga lah. Bisa ngaji lah insya Allah. Kalau di atas 30 tahun aku yakin lah. Kita masih ingat dulu masih belajar di kampung-kampung. Di rumah-rumah Pak ya. Pak Ustaz Suami. Kita dulu masih. Bapak jauhlah di atas saya. Beliau sudah 70. Anakku masih 50. Kilihatan baik aku cek 30 ini. 30. Sisanya maksudnya Pak Bu. Bapak Ibu. Kita dulu belajar. Biarpun tidak ada lampu. Tidak masuk asfal seperti ini. Tidak ada listrik. Tidak ada pula lah. Apa namanya itu? Sendal yang seperti ini. Tidak ada. Biarpun kejam orang Jepang dengan kita. Masih ada peninggalannya yang berkesan untuk kita. Namanya sendal. Ya sendal Jepang ini maksudnya itu. Daripada orang Belanda cuma cukonya baik yang tinggal. Cukonya Belanda namanya. Masih lebih enaklah orang Inggris. Ini yang menguntungkan orang Medan. Alhamdulillah ada kuncinya tinggal. Kunci Inggris namanya. Itulah banyak tukang tampal dari Medan itu. Kamu tidak tahu. Puas kamu ya. Puas. Tampal Bani itu. Kayaknya orang Medan dengan orang Padang. Kalau lomba lari di tikungan pasti kalah lah. Kalah lah orang Padang. Tapi kalau di perempatan kalah orang Medan. Dia survei dulu. Rumah makan dibuatnya duluan. Makanya semangat cari duitnya tinggi kawan-kawan dari Padang. Dibuatnya rumah makan pagi sore. Kurang duitnya siang malam dibuatnya. Masih kurang duitnya begadang. Terakhir semalam suntu. Pak Ambo di Siko. Orang Padang. Aku berani ngomong karena aku juga orang Padang. Padang Sedimpuan. Ada Padang Selasoh yang datang sini. Pada harapan. Yang terakhir Padang Aropa. Orang Padang. Biarpun hebat ternyata ada. Menantunya tak galah sholat. Mertuanya kiai. Kata kiainya awas. Hari ini kau tak sholat katanya jangan tinggal lagi di rumah ini. Aku malu katanya punya menantu seperti kau. Ternyata memang khotibnya waktu itu. Mertuanya itulah khotib. Jumat. Berangkatlah mertuanya. Nyusul. Alhamdulillah datang nyusul. Bertuanya baru jadi naik panggung mimbar. Alhamdulillah. 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 Menantunya tadi namanya Amar. Baru masuk pintu. Masuk masjid. Alhamdulillah. 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 Langsung dijawab oleh si Amar tadi dari pintu. Ambo di Siko katanya. Menantu gilonian memang budak itu. Dalam hatinya. Aku di rumah diperhatikan. Di masjid pun masih ditanya. Kemana aku ini. Makanya kata orang padang. Kalau panjang ekornya tapi tidak beribadah. Musang namanya. Kalau panjang bulunya namanya. Kambyang namanya. Panjang kumisnya namanya. Apa? Kuciang namanya. Tak kate bulunya. Caciang namanya. Itulah dia bilang. Hidupnya hanya 3K. Makan enak tidurnya nyak kawin beranak. Makan tidurnya nyak kawin beranak. Itulah gaweknya. Kita tinggalkan padang. Lanjut ya. Sampai mana tadi ya. Kalau di Palembang itu. Yang ditakuti orang Medan. Orang Komring disana takut dengan orang Medan. Karena pas salaman kata orang Medan. Sinagah. Kata orang Komring. Ular sawo. Kumakan kau katanya. Makan. Selesai dikira makan. Karena orang Medan itu biarpun goblok. Tidak kelihatan gobloknya. Kemarin saya tablik akbar disitu. Ada pengurus masjid. Pengurus masjidnya. Ini mati jamnya. Kapan mati jamnya. Dia tidur. Pas dia bangun. Dilihatnya jam 12. Langsung ambil mic. Allahu akbar. Kata kawan yang bangun. Pak-pak. Belum masuk. Belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Langsung dialihkannya. Tes. Bahasa Arabnya itu. Acalak wal lihai. Aduh. Sudah. 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 Maka saya Palembang pakai mobil begi. Besak gaya. Banyak gawe. Kalau orang Medan itu. Besak lakar. Aku cocoklah dengan biniku. Dia kan orang Palembang. Aku orang Medan. Jadi begabunglah begi dengan BK. Besak gaya. Besak kelakar. Allahu akbar. Sehat Bapak Ibu. Lanjut dulu sedikit lagi ya. Allahu akbar. Yang kedua. Bagaimana tadi nikmat ini. Kita letakkan dalam ridho dan cinta Allah SWT. Tadi yang belum bisa ngaji. Matanya dimanfaatkan untuk ngaji Bu ya. Jangan terlalu sibuk dengan HP terus. Dengan TV terus. Kita dulu masih kecil tadi. Saya bilang sendal baru dari Jepang. Tapi kita datang. Alhamdulillah ngaji. Bahkan di rumah-rumah itu. Kedengaran suara orang ngaji. Andi atas. Andi bawain. Andi dapenun. Itu buktinya Ibu sudah berumur 50 tahun sekarang. Betul. Kalau dia 20 tahun ke bawah. A-a-a. Ba-ba-ba. Enta-ta-ta. Sasa-sa-sa. Itu itu. Pulangin lagi. Pan di atas. Pan. Pan di bawah. Pan di dapen pun. Wah itu. Termasuklah alhamdulillah Pak Bupati pun masih ikut waktu itu. Kalau saya itu waktu sudah capek saya dulu. Pan di atas. Pan. Ya di atas. Ya. Pan. Ya balik aku. Aku dulu almarhum Bapakku itu tegas. Ya. Kalau kau tak pacar kaya begini. Itulah yang buat aku tidak ninggi-ninggi sampai sekarang. Tapi saya ingat pula di kampung-kampung saya itu. Di Tapanuli itu. Di Tapsil itu. Sama lah dengan Bungkulu. Sama-sama barisan. Apa namanya itu. Bukit barisan kita ini. Ya Allah Bapak Ibu. Biarpun tak katek lampu tidak ada lampu listrik tapi cuma lampu solo. Semua ngaji dalam masjid itu. Ya. Di langgar-langgar itu mengaji. Di rumah-rumah kita lewat di sebelahnya itu. Di lorong-lorongnya itu. Itu anak-anak yang sekarang. Kita dulu. Ada pula yang masih belajar makhorijul huruf. Itu agak dari Jawa buddha itu. Aduh kawan aku di Libya. Di Jakarta. Aku terlambat datang. Dia lah jadi imam. Dari Solo dia. Kawan aku di S2. Aku terbawa arus di belakang. Amin. Adonian Pak He. Ibu. Adonian kita makmumi ini tergantung dengan imam juga. Kalau imamnya kunut. Allahumma ahdina fiman hadait. Kita ada di belakang. Amin. Wa afina fiman afait. Amin. Tapi kalau. Allahumma ahdina fiman hadait. Wa afina fiman afait. Amin. Makanya kadang-kadang imam nangis. Makmum pun minum nangis. Kusuk. Tapi kalau dia pakai deklamasi. Kita aminnya deklamasi pula. Allahumma ahdina fiman hadait. Amin. Amin. Wa afina fiman afait. Amin. Kesal makmumnya. Wa adilama amin hadait. Kata makmum. Amin doi. Wajar baik aku haus. Karena aku ngomong. Kamu cuma senyum baik. Kata modal yang kamu nih. Astagfirullah kawatu boleh. Allahumma ahdina fiman. Ya bu ya. Tapi kalau imamnya pula. Alhamdulillah. 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 Rabbil alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Malik yawmid din. Walad-dalin. Kita amin. Asyik kita beribadah. Ya bu ya. Kita juga ngaji. sebelah lagi ada lagi kata lakinya itu dijawab oleh bininya langsung rangkulan papa dengan mama habis ngajinya Allahu akbar ibu masih ada gak suasana seperti itu Ustaz Suhaimi sekarang masih ada ya acaknya agak susah lah ya yang ada benar gak yang ada sekarang itu budak-budak sekarang kita dulu umur 8 tahun enggak ini mudah-mudahan nanti ini bisa juga dihidupkan disini lagi amin kita 8 tahun masih jinak di masjid ya pak ya Allahu akbar kita bawa Quran lah begini berangkat ke masjid dulu ya sebelum ke pesantren Allahu akbar sekarang jauh bergeser anak-anak sekarang sibuk dengan TV misuk dengan WA-nya dengan HP-nya sebenarnya tidak masalah dia sibuk dengan HP tapi insya Allah agamanya juga bagus ya pak bu ya Allahu akbar sekarang saya tanya kalau bapak punya anak anaknya bapak nanti meninggal bapak ibu meninggal duluan kira-kira anak yang bagaimana kita harapkan bisa insya Allah dengan kita dekat dengan kita Allahu akbar kalau pacar kita sedang ya sakit Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-Quranil Hakim kita sudah Senin kemis Selasa Rabu sudah hilang dibacanya kita biarpun tak pacar ngomong tapi masih masuk pas kita sudah harus sakarutul maut kata anak kita ngucap lama ngucap lama la ilaha illallah la ilaha illallah memang ibu tidak bisa lagi mengucap tapi paling tidak pakai isarat contoh baik ya Allah pas kalimat la ilaha illallah kita melo langsung tertutu husnul khatimah tapi kalau bertuanya goblok anaknya gilok lain pula lagi ngucap ma katanya ucap cap 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 nyebut jembut mak nyebut but 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 lagu kena cabut keleknya ibu kita kepengen anak kita hebat di dunia tapi kalau bisa kita mau mati juga dipeliharanya kita sudah kita mati dia yang ngembuskan kita ke dalam kubur kita kalau bisa juga pula dia yang ngimami kita sholat majidnya amin termasuk ibu-ibu yang punya laki kalau ibu mati duluan kalau pacar lakinya yang ngimaminya nanti amin aku tahu kamu tidak amin kamu tahu posisi bagaimana kondisi lakimu itu ya pak bupati tak kati harapan makanya tak kati amin kasihan dulu aduk aduk ibu 28 tahun meninggal lakinya 32 saya bilang di masjid ini binimu kau yang jadi imam lebih abdol ustaz asibuan mohon maaf aku belum siap jadi imam tolong ustaz bayang imaminya dalam hati aku enak kau bini-bini kau waktu hidup kau yang makin sudah mati kau serahkan dengan aku nasib nasib langsung nyanyi aku habis keluar dari masjid itu jangan terulang kedua kali di dalam hidup nasib memang ustaz-ustaz itu itu sudah nasibnya cakore api kalau rokoknya belum hidup dicari-cari kore api itu kalau sudah hidup dibuang itu sudah mati baru bagian kita kalau sudah busuk baru bagian kita ya Allah ibu kalau bisa bapak-bapak ibu-ibu doakan saya juga dan istri saya kalau kita mati mereka pula yang imam kita anak kita yang lanang ustaz anak kutak-kutak lanang menantunya ya bu ya ui lain ui air lebih ya harus hati-hati pak sekarang pak kaget di lantaknya kita nak lari ke mang masih ada pak sila takut jurus manggis sudah kena baru ditangkis bapak ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah kalau anak kita yang imami dia yang mendoa Allahumma kfirlahu warahamhu wa'afihi wa'fuanhu Allahumma krim nuzulahu wa'asyamadakhalahu Allah aku pak lah pernah begitu ini masih kawannya parhan inilah dulu meninggal bapaknya bapaknya dibawa ke dusun di dusun anak itulah yang imami dia nangis waktu jadi imam kami ustad-ustadnya nangis semua Allahumma kfirlahu warahamhu wa'afihi wa'fuanhu kami semua amin amin kita memang jadi yang berdoa ini kan sesuai dengan pemimpinnya itulah dia nangis kita meluk nangis ya Allah pas sampai ke kuburan saya lihat dia yang masuk duluan ke dalam liang itu menangkap bapaknya langsung dimasukkan habis acara dia ngomong pula dengan kami kiai-kiaiku ustadku saya mohon jangan ada yang pulang dulu karena tujuh langkah kita melangkah dari kuburan ini akan datang dua melekat mungkar nangkir bertanya dengan bapakku doa dulu sebentar doa pula nangis dia nangis kami nangis semuanya ya Allah tapi kalau anak cuma hebat tak ngerti Al-Quran tak paci agama cuma begitu-begitulah bapaknya mati di topuk di fotonya like and share nomor dua tak baca anak beranak semuanya ada enam anaknya tapi gak ada yang ngerti agama meninggallah bapaknya kata yang paling kecil kakak-kak sudah mati bapak kita kata kakaknya kita apa akan ini kata yang nomor tiga kita pindang baik bapak ini katanya jadi pindang medan lah namanya pindang tulang sakit pak orang Medan tinggal di Palembang pak sakit aku sebenarnya aku gak balik aku sebenarnya gak tahan aku ada tiga istilahnya yang buat aku sakit yang disana ada banting tulang yang kedua adalah banting tulang patah tulang yang ketiga itu pindang tulang mati mamang aku itu mati nih yang mamang ya tulang itu mamang di Medan itu nah bapak ibu yang seru mati tapi kalau anak kita hebat jabatannya hebat ininya hebat tapi paca pula di agama bisa baca Quran Alhamdulillah Ya Allahu Akbar sebelum sesuatu baca Quran sebelum ini baca Quran dulu saya di Palembang kemarin salah satu peninggalan Pak Romy Almarhum saya bilang wajib kita wajibkan anak-anak baca Quran dan solat dua tiga roka apa namanya itu enam rokaat paling tidak setiap pagi Ya Allah bapak ibu yang seru mati dan dirahmati Ya Allah tapi kalau anak kita dengan Al-Quran itu dekat Insya Allah ya matanya untuk yang baik-baik telinganya untuk yang baik-baik begitulah juga Insya Allah pembangunan yang sudah dibuat babok bubati ini saya yakin pasti juga untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenapa Pak Ustaz karena memang kita juga merdeka dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala termasuk pemekaran ini 11 tahun umurnya ini pasti tujuannya juga untuk Insya Allah mensejahterakan rakyatnya Amin dan saya sudah tahu cerita-cerita kebaikan beliau ini mudah-mudahan Insya Allah lebih baik lagi Amin Sampai jumpa di video selanjutnya